Selanjutnya terkait longsor dari Kabupaten Lumajang. Bencana tanah longsor susulan kembali terjadi di jalur perbukitan Piket 0,55 desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwa, Kabupaten Lumajang, Jatimut. Tembing di sisi barat setinggi 25 meter ini, tiba-tiba longsor usai semalam diguyur hujan lebat. Untuk mengantisipasi dampak kemacetan, petugas gabungan langsung menurunkan alat berat untuk mengeruk material tanah longsor. Seperti inilah detik-detik terjadinya bencana tanah longsor susulan yang terjadi di jalur selatan perbukitan Piket 0,55 desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwa, Kabupaten Lumajang. Tanah longsor susulan tersebut terjadi akibat wilayah tersebut terus diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi. Tanya itu, faktor lain penyebab terjadinya longsor susulan itu lantaran kondisi tebing sudah kritis sehingga sangat mudah terjadi bencana longsor. Akibat bencana tanah longsor itu membuat jalan penghubung Kabupaten Lumajang dan Malang menjadi macet total. Bahkan antrian kendaraan mengular hingga 4 km dari dua arah. Hingga saat ini, para relawan dan juga petugas gabungan dari unsur TNI, Polri, dan BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan evakuasi dengan menggunakan alat berat. Sementara itu, Serma Ikuanurudin, selaku Babinsa Supiturang mengatakan tanah longsor susulan ini memang sudah diprediksi bakal terjadi. Mengingat kondisi tebing sudah kritis, selain itu banyak celah tebing yang retak sehingga sangat mudah terjadi longsor saat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Beruntung pada saat terjadinya peristiwa tanah longsor ini tidak ada korban jiwa. Selain itu juga tidak ada pengendara yang melintas jalur tersebut saat longsor terjadi. Hari ini di kilometer 55 desa Supiturang, koramil 821-14, terjadi longsor setitar pukul 8.30 tadi pagi. Kami bersama Pak Bermas Desa Supiturang, Polsek Pronosiwo, untuk lalin hari ini buka-tutup, mentara masih ditangani untuk bedakan longsor dari PT Adikarya menggunakan alat beratnya. Untuk lalin, buka-tutup, sampai dengan hari ini. Dari lemajang dosi ke Suwanto, National TV melaporkan.